Yuk, coba kalian perhatiin Timnas Argentina tuh minim banget pemain kulit hitamnya Di balik kesuksesan mereka ada kenyataan baik yang perlu kita bongkar Rasisme Para mitra, Argentina tuh terjebak dalam Eurocentrisme Maksudnya, ras Eropa diutamakan Lihat aja, timnas mereka nyaris gak ada pemain berkulit hitam Tetangga Argentina lebih berwarna-warni Ras hitam dan asli hidup berdampingan Nah, di Argentina, mereka dihilangkan secara sistematis Gila gak sih? Populasi kulit putih di Argentina mencapai 97% Rasisme tuh udah jadi norma di sana Inzo Fernandez dan supporter Argentina Mirip banget sama Prancis sebenarnya Buat mereka, rasisme bukan salah Tapi fakta Gila kan? Buat mereka, itu bukan rasisme Tapi kenyataan Rasisme di Argentina tuh kejam banget Bukan cuma diskriminasi individu Tapi sistem yang menindas dan menghapus seluruh kelompok Jauh lebih parah daripada rasisme di permukaan Kesuksesan Argentina gak ngehapus luka rasisme Kita gak boleh terlena dengan prestasi tersebut Prestasi mereka Kita harus terus melawan ketidakadilan ini Demi masa depan yang adil dan inklusif bagi semua Jadi, bareng-bareng lawan Rasisme Terima kasih telah menonton! Terima kasih.